Penjelasan pemerintah soal larangan warga negara asing dari India masuk ke Indonesia Pemerintah Indonesia akan melarang masuk warga negara asing WNA dari India usai melonjaknya kasus COVID-19 di negara tersebut mulai tanggal 25 April 2021 Hal ini diumumkan Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dalam media gathering di Youtube Kemenko Perekonomian Jumat 23 April 2021 Menko jelaskan peraturan ini bersifat sementara dan pemerintah akan menyetop pemberian visa kepada WNA yang pernah tinggal atau mengunjungi India dalam kurun 14 hari Terakhir Kebijakan mulai berlaku hari Minggu 25 April 2021 Peraturan ini nanti sifatnya sementara dan akan terus digaji ulang ujar air langga Aturan baru juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang sebelumnya mengunjungi India Ia jelaskan WNI tetap boleh masuk ke Indonesia namun dengan peraturan yang lebih ketat Bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia dan pernah tinggal atau mengunjungi wilayah India dalam kurun 14 hari Tetap diizinkan masuk dengan protokol kesehatan yang diperketat Titik kedatangan yang dibuka untuk WNI adalah melalui pelabuhan udara yakni Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, Kuala Namu, dan Samratulangi Selain itu dari pelabuhan laut adalah Batam, Tanjung Pinang, dan Dumai Serta untuk jalur darat adalah Entikong, Nunukan, dan Malinong Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya